Pictures Management atau pengaturan gambar. Saya yakin banyak sekali orang yang kesulitan memasukkan gambar pada Microsoft Word. Kendalanya bukan pada memasukkan gambar. Memasukkan gambar itu mudah, tetapi ketika kita mengatur susunan gambar. Format pada Microsoft Word itu sangat membingungkan ketika kita memasukkan gambar. Posisinya sangat rancu seperti itu ya. Nah, maka dari itu di sini saya sediakan satu sesi khusus untuk membahas cara pengaturan gambar yang ideal pada pembuatan e-size dan reports. Mari kita langsung mulai saja. Anda dapat lihat pada menu bar insert, ini adalah cara yang pertama ya. Cara yang pertama untuk memasukkan gambar adalah pada menu bar insert, kalian pilih picture di sini, terus pilih gambar yang Anda inginkan, kemudian klik OK. Nah, akan muncul gambar pada dokumen Anda seperti ini. Di sini ada 9 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sorry 8 titik. Nah, 8 titik ini fungsinya untuk memperbesar-memperkecil, saya tidak akan membahas banyak karena Anda juga lebih tahu daripada saya. Nah, ini fungsinya untuk merotasi gambar Anda. Dan jika Anda klik gambar Anda di sini, di sini ada icon kecil yang jika kita pilih, dia akan muncul menu pilihan seperti ini. Nah, jadi Microsoft Word secara default akan selalu memasukkan gambar dalam format inline with text. Nah, jika Anda bertanya pada penulisan karya tulis formal, apa, formal maksud saya di sini, sebetulnya yang ideal yang apa sih? Karena ya Anda sering menggunakan, pada umumnya yang saya lihat, banyak yang menggunakan square atau type. Itu paling umum digunakan. Nah, sebetulnya untuk karya tulis, yang ideal adalah inline with text, atau top and bottom. Karena tidak pernah disarankan pada penulisan formal ada teks pada kanan dan kiri, yang ideal adalah pada bagian atas ataupun bawah. Jadi top and bottom, atau inline with text. Nah, kekurangannya inline with text, ketika kita memilih, sorry, di sini, si more di sini, maka akan muncul pilihan seperti ini. Nah, Anda dapat lihat, jika Anda memilih posisi inline with text di sini, maka posisinya akan abu-abu saja seperti itu. Tidak ada yang bisa dipilih. Text wrapping, ya. Nah, di sini ada macam-macam. Dan untuk size, saya tidak akan membahas banyak juga, karena saya yakin Anda lebih paham untuk pengaturan size. Di sini Anda bisa masukkan angkanya. Jika memang harus ukurannya presisi, silakan Anda masukkan. Tapi jika tidak, tidak perlu. Nah, jika saya ubah di sini, text wrapping yang menjadi top and bottom, maka posisi di sini ada beberapa yang aktif, ya. Nah, pada dokumen yang formal, biasanya alignment-nya center. Jadi, jika dalam sebuah halaman, di sini ada tengah-tengah ada gambar, seperti itu. Kanan-kiri tidak boleh ada tulisan. Tulisan hanya pada bagian atas dan bawah. Tetapi jika Anda ingin menggunakan inline with text, pastikan kursor Anda selalu pada baris yang baru, kemudian baru insert image-nya, dan kemudian enter lagi, untuk memulai text baru lagi. Nah, seperti itu caranya. Jadi, inline with text pun tetap hanya ada pada bagian atas dan bawah, tidak ada pada bagian samping-samping, seperti itu. Nah, ini adalah cara yang pertama. Ketika Anda memasukkan gambar, maka hasilnya seperti ini, ya. Kanan-kiri bersih, tengah-tengah, atas-bawah ada text. Nah, Anda apakah pernah melihat icon seperti ini sebelumnya, ketika Anda mengklik gambar Anda? Coba perhatikan, sering sekali Anda melupakan lambang ini pada dokumen, ketika Anda memasukkan gambar. Nah, sebetulnya jangkar ini fungsinya untuk apa, sih? Ya, sebetulnya jangkar ini fungsinya sama seperti sebuah kapal, seperti itu. Jadi, jangkar ini, dia akan secara default muncul pada bagian atas gambar, biasanya, di sini, seperti itu, atau di sini dia biasa muncul. Nah, maksudnya apa, sih? Jadi, misalnya kasusnya seperti ini. Ini adalah ukuran halaman yang saya punya, dan jangkar ini, saya pastikan dia ada di sini. Nah, ini saya ketika mengetik, ngetik, 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 dan saya ingin menambahkan satu baris lagi di sini, biasanya, dia cenderung satu paragraf ini akan berpindah ke halaman yang baru. Nah, seperti itu, ya. Jadi, satu paragraf ini berpindah ke halaman yang baru. Ketika kita mau naruh jangkar kita di sini, gambar akan selalu, gambar di sini akan selalu mengikuti teks yang ada di pada bagian bawahnya. Jadi, ketika teks ini, yang paragraf ini berpindah ke halaman selanjutnya, gambar ini pun akan ikut berpindah ke halaman selanjutnya, kemudian baru teksnya, seperti itu. Nah, tetapi bedanya, jika jangkar ini saya taruh pada bagian atas, pada bagian judul sini, gambar ini akan mengikuti judul. Jadi, ketika saya mengetik di sini teks, dan satu paragraf ini berpindah ke halaman selanjutnya, gambar ini tidak akan mengikuti ke halaman selanjutnya, tidak akan, tetapi dia akan tetap berada pada halaman ini, karena jangkarnya mengikuti judul. Nah, seperti itu. Jadi, pastikan posisi jangkar Anda benar. Ketika Anda ingin paragraf ini mendeskripsikan tentang image, maka jangkar saya sarankan Anda taruh di sini, tetapi jika gambar ini hanya mendeskripsikan judul, maka jangkar ini ikutlah dengan judul. Seperti itu. Saya akan membahas cara kedua untuk memasukkan gambar. Anda dapat lihat yang bagian atas ini dulu ya. Coba abaikan yang bagian bawah. Ketika Anda memasukkan gambar dengan cara klik dan drag, lalu, ya, jadi Anda pilih gambarnya, klik, drag, masukkan ke dokumen, yang muncul seperti ini. Nah, ini kan tadi yang ini yang kita masukkan lewat menu insert ya. Yang ini lewat drag. Sama formatnya inline width. dan ketika saya mengubahnya menjadi top and bottom atau fungsi yang lain, Anda dapat lihat formatnya berbeda ya. Di sini tidak ada ini, dan fungsi rotate-nya pun berbeda. Nah, sebetulnya bukan berarti di sini fungsinya tidak bisa diubah. Nah, saya berikan contoh preview ya. Ketika kita memasukkan gambar, ini yang ini ya, kita memasukkan gambar dengan klik and drag kepada dokumen, ini menu yang tersedia, menu pilihan. Wrap text masih bisa, position masih bisa, dan lain-lain. Tetapi, dapat Anda bandingkan jika Anda memasukkan gambar melalui menu insert, format menu pilihan yang Anda bisa pilih, Anda dapat lihat, dia lebih banyak. ada picture styles. Sama halnya seperti tadi sebelumnya, styles tentang text. Nah, di sini juga style tentang picture. Nah, Anda bandingkan ya. Sangat jauh berbeda. Di sini, ada line kecil. Kalau di sini line-nya, dia bisa lebih detail seperti itu. Nah, Anda dapat bandingkan. Silahkan Anda coba sendiri, bandingkan bedanya. Tetapi, jika Anda bertanya kepada saya, tentu saja saya akan memilih yang insert image, insert picture di sini, karena menu pilihannya lebih banyak. Saya bisa memberikan efek apa saja, sehingga gambar ini menjadi lebih menarik. Seperti, Anda dapat lihat kotak di luar ini. Nah, di sini kan ada efek bayangan ya. Semua yang saya buat di sini ada efek bayangan. Nah, efek bayangan ini saya menggunakan picture styles, untuk mendapatkan hasil di situ. Nah, yang menarik lagi, ini saya zoom dulu sebentar. Pada picture tool format sini, ada yang disebut compressed picture. Ini sebetulnya sangat penting, dan biasanya cenderung diabaikan. Nah, ketika saya klik compress picture, maka akan muncul pilihan seperti ini. Nah, jadi ini sering sekali terjadi ya. Kita memiliki gambar dengan resolusi yang sangat besar, karena sekarang semua serba canggih, semua serba pikselnya besar, megapikselnya tinggi gitu. Nah, ketika kita masukkan ke dokumen, dan gambarnya mulai banyak, dokumen kita menjadi berat. Ini sangat merepotkan menurut saya, karena dokumen formal itu tidak seharusnya berat, tidak seharusnya lebih dari 5 MB, bahkan 1 MB saja sudah cukup besar filenya. Nah, Anda dapat meng-compress file Anda, misalnya, gambar Anda 300 dpi ya, saya hanya ingin seukuran 220 karena dia ideal untuk print, atau saya hanya untuk ukuran email saja, 96 dpi cukup. Dan ini ada pilihannya, apply only to this picture. Jika Anda uncheck di sini, Anda tidak memilih checklist di sini, maka dia akan teraplikasi ke seluruh dokumen pada gambar. Jadi, saran saya adalah Anda membuatnya semua. Setelah Anda selesai membuatnya, pilih menu compress picture ini, buang cek di sini, dan crop area, jika Anda yang ingin di-crop, delete semuanya, dan klik OK. Ketika Anda klik OK, semua gambar akan teraplikasi setting yang sama pada compress picture ini. Sangat mudah ya. Nah, kemudian tambahan sedikit lagi tentang selection. Jadi, ketika Anda menggunakan sini, di sini ada bagian selection. Jadi, ada pop-up icon yaitu selection. Nah, di sini akan muncul pilihan gambar-gambar yang Anda akan buat di sini. Jadi, ini picture 4 mungkin di sini, picture 3 mungkin yang lain lagi. Nah, seperti itu. Sebetulnya ini terlalu sering digunakan ya untuk yang selection paint ini. Tapi, saya hanya memperkenalkan sedikit saja bahwa adanya bar untuk memilih gambar kita. Seperti itu. Sekian.